Alih-alih terlihat sebagai pemimpin karismatik seperti presiden yang sudah teruji kualitasnya. Adis Baswedan lebih terkesan sebagai badut politik yang terobsesi dengan kekuasaan. Bahkan dengan konsekuensi dirinya dibuli netizen sekalipun dia mampu menghadapi tanpa ragu sekejap pun. Taubahnya jadi bahan baku rujak, Adis dikecan sedemikian rupa tokoh-tokoh sosial dan agama nasional. Pimpinan Yayasan Al-Fahriyah Tangerang, Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan memberikan pernyataan tegas terkait Pilpres terkait dengan Pilpres 2024. Pernyataan tersebut viral seiring dengan isu kampanye politik yang dilakukan dalam sebuah masjid oleh Anies Baswedan. Dalam pernyataan tersebut dirinya mengatakan bahwa sejumlah elit politik tidak boleh menggunakan masjid sebagai sarannya dari kampanye politik. Menurutnya hal tersebut malah akan menjadi citra buruk untuk masjid yang menjadi tempat ibadah umat islam. Cucu nabi tersebut bahkan sampai berani mendoakan mereka yang tidak mendengarkannya untuk kalah dalam pemilu 2024. Orang dulu begitu tahu waktu masjid mereka suci dari berita-berita duniawi, tidak ada urusan dunia. Tutur Habib Jindan dilansir dari salah satu video tausiannya yang diunggah ulang Husin Syihab di akun twitternya Sabtu 18 Maret. Ada orang dagang bilang semoga dagangan ente bangkrut, tidak laku-laku. Disuruh sumpahin begitu sama nabi. Bilang kalau ada orang yang ngomongin barang hilang di masjid semoga barang tersebut tidak ketemu. Nabi emang tukang nyumpahin orang. Tidak, itu tidak nyumpahin tapi mendoakan. Sambungnya, dia mengatakan kalau seandainya gara-gara harta lalu menudai kemuliaan masjid, maka harta itu membawa sial bagi pemiliknya. Mudah-mudahan itu dagangan tidak laku soalnya bawa sial. Gara-gara barang yang hilang ente menudai kehormatan masjid. Berarti itu barang yang hilang bawa sial. Mudah-mudahan tidak balik ucarnya. Habib Jindan menegaskan masjid bukan tempatnya kampanye politik dengan atau atas dali apapun. Sebenarnya, Dewan Masjid Indonesia atau DMI telah mengeluarkan surat edaran. Salah satu isinya, masjid, musola, dan tempat ibadah harus steril dari kegiatan kampanye politik praktis. Seruan itu dikeluarkan seiring menghadapi pemilu 2024. Selain itu, dalam surat edaran yang ditandatangani ketua DMI Yusuf Kala, juga menyerukan agar kegiatan gemar Ramadan dimaksimalkan untuk membangun kedamaian dan ketakwaan. Semua masjid, musola, surau, atau sejenisnya supaya disterilkan dari tarik-menarik kepentingan politik dan politik kepentingan yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan umat serta bangsa. Bunyi surat edaran DMI. Seruan lainnya adalah penggunaan speaker masjid dengan pengaturan suara luar tidak berlebihan. Baik itu suara, tempo, maupun intensitasnya. Ketentuannya, 5 menit sebelum azan duhur, asar, maghrib, isah, dan 10 menit sebelum azan subuh. Ketentuan itu merujuk pada surat edaran menat nomor 5 tahun 2022 yang telah disepakati bersama antara DMI dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Bagaimana menurut Anda? Rudi Eskamri tantang KPK yang takut gedungnya dibakar karena usut Formula E era Anis Baswidan. Jangan cemen, dikutip dari kabnews.id Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pegiat media sosial ternama Rudi Eskamri menantang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang disebut Menteri Koordinator Politik. Hukum dan keamanan Mahfud MD takut gedungnya dibakar jika mengusut kasus sedugan korupsi Formula E era Gubernur DKI Jakarta Anis Baswidan. KPK seharusnya berani bertindak. Jangan cemen, jangan seperti ayam sayur. Hanya karena takut didemonstrasi, bahkan kantornya dibakar. Kemudian KPK takut memanggil Anis Baswidan. Kalau saya jadi ketua KPK, akan saya panggil Anis Baswidan untuk diproses hukum. Kalau ada ancaman, laporkan ke polisi. Simpel. Saat ini yang dibutuhkan adalah nyali pemimpin KPK. Kata Rudi Eskamri di Jakarta, Minggu 19 Maret. Sebelumnya, Menko Polhukama Fud MD secara belak-belakan mengatakan KPK selalu menerima ancaman setiap ingin memeriksa kasus sedugan korupsi Formula E di era Anis Baswidan. Dalam cuplikan video yang salah satunya diunggah oleh pengguna akun Twitter at ch underscore skotimah2, setelah 14 Maret 2023, Mahfud menyatakan ada hambatan politis setiap KPK ingin menyelidiki Formula E. Pasal yang kata Mahfud setiap KPK mau memeriksa Formula E, mereka kerap dituding menjaga Anis Baswidan sebagai calon presiden untuk pemilihan presiden 2024. Tidak hanya itu kata Mahfud, bahkan muncul ancaman demonstrasi hingga membakar gedung KPK. Mahfud juga menjelaskan dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Formula E sebenarnya tidak boleh dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Hal itu kata dia karena dalam undang-undang, olahraga yang boleh dibiayai APBN atau APBD adalah yang disukai masyarakat luas, contohnya sepak bola, bulu tangkis, voli, dan sebagainya. Rudy Eskamri kemudian merujuk komitmen fee yang sudah dikelontorkan oleh Anis Baswidan ke Formula E Operations, yang ini sebesar 560 miliar rupiah. Bahkan jika melihat catatan BPK DKI Jakarta, besaran dana yang dibayarkan Anis kepada Formula E Operations atau FEO total mencapai 53 juta pound sterling atau setara 983,31 miliar rupiah pada 2019 sampai 2020. Sudah terang berdarang, ini penyalahgunaan Anggaran Daerah oleh Gubernur DKI Jakarta waktu itu Anis Baswidan. Itu uang APBD milik rakyat yang ternyata dibuat bancahkan hanya untuk meningkatkan citra diri seorang Anis Baswidan, sesalnya. Nah, kata Rudy, sekarang tinggal KPK berani atau tidak memeriksa Anis hingga tuntas. KPK jangan maju mundur karena takut dituduh politisasi. KPK harus menjawab keraguan publik dengan memeriksa Anis. Jika tidak, berarti benar bahwa di KPK ada faksi Taliban. Kalau Pak Firly, ketua KPK, mau menolak tudingan itu, bantahlah dan buktikan dengan memproses hukum Anis Baswidan. Jangan karena yang bersangkutan menjadi capres, kemudian KPK tidak punya nyali. Kalau itu terjadi bagi saya, ini tragedi hukum yang sangat brutal. Apalagi jelas, Menkopol Hukam sebagai penanggung jawab politik, hukum dan keamanan di negeri ini sudah menjamin tidak akan membiarkan KPK sendirian. Pasti pemerintah akan membackup apapun keputusan KPK, cetusnya. Rudy juga menyindir KPK yang katanya punya independensi. Namun, hal ini tidak terbukti dalam kasus sedukan korupsi jangkala mobil listrik Formula E di era Anis Baswidan. KPK seharusnya punya independensi, tapi ternyata independensi KPK ini sudah luntur. KPK seperti ayam sayur, melempem, tidak punya gigi, tidak punya nyali. Ini yang berkembang di masyarakat. Kalau pimpinan KPK mau membantah, tidak perlu dengan kata-kata. Hanya satu yang perlu dilakukan KPK, yakni memproses hukum Anis Baswidan di kasus Formula E. Itu saja, tandasnya. Bagaimana menurut Anda?